Halo, kembali lagi teman-teman video COC Oke, kali ini ada yang spesial Spesialnya apa? Base Iwan dibikin remuk juga ya Tapi ada penghargaan disini ya Yaitu base Iwan dibikin taruhan ya Bukan taruhan sebenarnya ya Bukan taruhan nih Jadi ini bukan taruhan Tapi ini adalah buat semangat para membernya ya Karena klan ini Sang leadernya memberikan bonus Untuk meratakan base-nya Iwan Ini luar biasa sekali ya Jadi, wow Iwan sengaja datang ke klan ini Ternyata base Iwan diserang Diserang bertubi-tubi Oke, langsung saja ya Kita ke video Oke, mengingatkan lagi buat teman-teman Yang belum pencet tombol merah subscribe Silahkan di pencet tombol merahnya Untuk belanganan gratis ya Dan ditunggu notifikannya Tentang video strategi class of klan Iya, ini dia Pokoknya sampai rata Ratain Pokoknya sampai bisa ratain 200 ribu pulsa Ya, bisa diuangkan juga Menggunakan yang namanya Pokoknya sampai rata Base-nya Om Iwan ya Oh iya, peserangan pertama ya Hanya satu bintang Eh, bukan satu bintang tadi ya Hmm, berapa persen tadi? 43% Tapi ini sebenarnya luar biasa ya Menggunakan naga elektro Persentasinya besar tinggi Tapi, ini tanpa Barbaran King Dan si World Waker-nya Masuk sendirian Archer Queen-nya Melenceng Oke, naga elektro yang terlambat ya Untuk memotong jatuhnya Oke, sendirian Yang namanya World Waker Isinya apa? Diserang oleh Bobo-Bobo Diven Dan Chris Redspel Ternyata ada Tornado disitu ya Tornado membuat balon Tidak bisa menyerang Apapun disitu ya Apapun disitu Dan Yuhuuu Tersisa 6 Naga elektro Dan juga 6 Balon Archer Queen-nya mati Isi klan-nya keluar Naga Ya, Base Iwan Menjadi Bulan-bulanan Bulan-bulanan apa itu? Jadi serangan ya Oke, untuk di klan ini Klan Rutan Klan Biasanya memang mengadakan seperti ini ya Bukan untuk taruhan Tapi dari Pemimpin ataupun leader klan ini Memberikan Bonus untuk penyemangat ya Karena ini Push Trophy ya Jadi Memang harus dikasih penyemangat ya Setiap Minggunya Dia mengadakan Bagi-bagi pulsa 100 ribu ya Sampai dengan 300 ribu ya Dan dengan cara apa? Dengan cara challenge seperti ini Mungkin bisa meratakan Base-nya Leadernya ya Ya Oke Dan pokoknya sampai rata Base-nya Om Iwan Kalau bisa ratain 200 ribu Kalau nggak bisa Duit 200 ribu ke Iwan Mantap-mantap Tunggu-tunggu-tunggu Dan Ya Uno 98% Wow Hampir rata ini Siapa yang menyerangnya? Oh Volkom Kita lihat langsung Volkom Dengan 10 Giant Dan 19 Witches Ya Memang setiap Leader memiliki Cara sendiri ya Untuk meramaikan Clan-nya Dan ini Sang Meli 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 ya Meli Ketua Leader-nya Memberikan bonus-bonus Seperti ini Pulsa ya Dan tadi juga Base-nya Leader-nya Dibikin Cara seperti itu ya Dengan cara Bonus pulsa 100.000 ya Pulsa 100.000 Base-nya Leader Tapi Sekarang Gantian base-nya Iwan Karena Iwan Datang Berkunjung Tiba-tiba ya Jadi memang Buat tantangan Para member-membernya Supaya Lebih bersemangat lagi Pulsa 300.000 200.000 Lumayan ya 200.000 ini Oke Ini 98% Dengan 10 Giant 19 Witches Dan 8 Freeze-nya Freeze-nya Digunakan Untuk Eagle-Eagle-Eagle Dan tadi Digunakan Juga Untuk Apa ya Bangunan-bangunan Yang cukup berbahaya Seperti ini Ada Inferno Juga Refresh Dan Ya Barbaran King-nya Kemana Tadi Greenwarden Tidak ada Bowler Hanya Witches Giant Dan juga Pekas Saja Sangat Disayangkan Witches Harus menjumpul Tembok Sementara Depend-nya Cukup Banyak Disitu Ada Mortar Yang Berjejar Dan Menghancurkan Lebih Cepat Skeleton Dan Witches Dan Ya Iwan Meletakkan Barbaran King Dan Queen Disitu Sehingga Pasti Banyak Pasukan Yang Mengarah Disitu Dan Sangat Berbahaya Juga Dan Diletakkan Ada Inferno Dan Juga Bisa Tower Disitu Oke Sebenarnya Ini Volcom Bisa Tadi Kan 98% Coba Kalau Ini Saran Dari Iwan Kalau Ditama Satu Jump Spell Dua Free Spell Diganti Menjadi Satu Jump Spell Kemungkinan Lebih Cepat Skeletonya Seketika Setelah Menghancurkan Town Hall Dia akan Menggunakan Satu Jump Spell Dan Menuju Ke Defend Yang Cukup Berbahaya Mungkinan Lebih Cepat Dan Bisa Rata Bisa Bisa Tapi Kita Melihat 98% Dua Bangunan Yang Belum Dihancurkan Dua Bangunan Belum Belum Dihancurkan Yang Mana Masih Ada Inferno Dan Masih Ada Bisa Tower Apakah Kedua Defend Ini yang Belum Bisa Diancurkan Oke Kita Lihat Tom Dijusnya Ternyata Habis Hanya Tinggal Archer Queen Coba Archer Queen Belum Mengeluarkan Ability Pasti Di Cata Ternyata 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 Inferno Target Kita Lihat Kita Lihat Gata Percepat Inferno Single Target Inferno Single Target Hanya Inferno Single Target Dan Storage Elixir Wow Mantap Oke Selanjutnya Kalau Bisa Ditambahin oleh Lidernya 300.000 Bener Ini 300 Lid Bener Sumpah Bener Meldy Kapan Aku Bohong Cie Bisa Ratain Om Iwan 300.000 Dan Ternyata Ada Yang Bisa Meratakan Iwan Langsung Kita Reply Dan Ternyata Abifan Bokel Bokel Luar Biasa Meratakan Menggunakan Queen Walk Which Is Polar Ditambah Dengan PK Oke Bisa Dilihat Dipotong Disitu Menggunakan Satu Polar Saja Baby Dragon Satu Balon Untuk Memastikan Seeking Winning Keluar Ini Bagus Sekali Memotong Sudah Dipotong Sehingga Archer Queen Akan Menuju Dari Jam Sembilan Sampai Ke Jam Enam Oke Kita Lihat Balon Red Spell Red Spell Bagus Bukan Untuk Memberikan Kemarahan Healer Dan Archer Queen Tapi Memberikan Kemarahan Ball Breaker Sehingga Cepat Situ Dan Si Satu Inferno Tadi Inferno Single Target Menyerang Ball Breaker Archer Queen Masuk Ketengah Tanpa Diberi Frease Archer Queen Bisa Menghancurkan Inferno Single Target Oke Selanjutnya Selanjutnya Dari Mana Oke Pekas Sudah Dikeluarkan Dari Jam Enam Ternyata Sini Ball Breaker Witches Baller Dan Barber King Oke Sementara Sisa Baller Dikeluarkan Di Belakang Archer Queen Musuh Archer Queen Archer Queen Oke Naga Elektro Keluar Serangan Demi Serangan Dan Jalurnya Sudah Sangat Terlihat Dan Freeze Untuk Gigatesla Disitu Isikan Kisah Belum Mati Tapi Pekas Dan Giant Bisa Menghancurkan Town Hall Bisa Dihancurkan Town Hall Dan Masih ada Giant Dan Pekas Yang Belum Mati Total Terkenal Ledakan Dari Gigatesla Dan Wow Barber Rankin Ternyata Belum Mengeluarkan Ability Masih Ada Satu Baby Dragon Luar Biasa Sekali Mengeluarkan Ability Satu Jam Spell Masih Ada Dan Juga Healernya Masih Berkeliaran Adrian Pantes Saja Ini Bisa Diratakan Oke Dan Aduh Minion Ada Tiga Wallbreaker Dan Satu Freeze Ya Kalaupun Inferno Single Target Diberi Freeze Pun Mate Tetap Rata Dan Untuk Inferno Dan Ini Bisa Tower Dan Masih Ada Peka Wallbreaker Polar Dan Grand Warden Disitu Pantas Ini Bisa Diratakan Mantap Mantap Buat Abifan Bogel Van Bogel Bisa Ratakan Base Dan Mendapatkan Hadiah Yaitu 300.000 Pulsa Ataupun Bisa Diganti Menjadi Uang Bisa Untuk Jajan Beli Games 2.500 Oke Saat Terakhir Bonus Buat Teman Iwan Ceylan Menggunakan Masukan Seperti Ini Red Spell Red Spell Dan Yang Namanya Spell Bad Bad Spell Bad Spell Dan Menghancurkan 3 Air Depend Dan Egel Disitu Oke Dan Hanya Terus Satu Poison Saja Satu Poison Saja 7 Laphon 14 Balon Oke Kita Mau Keluarkan Dari Mana Sepertinya Memang Iwan Tadi Itu Mikir Ya Mikir Kalau Dari Arah Bawah Tidak Terkena Air Defend Tapi Kalau Dari Sini Ada Giga Tesla Inver Single Target Dan Iwan Mengambil Keputusan Untuk Menghancurkan Air Defend Saja Ya Karena 7 Laphon Ini Sebagai Taman Tidak Habis 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 Baru Dikeluarkan Laphon Dan Disitu Bisa Dilihat Laphon Langsung Menuju Kedipan Dibantu Green Warden Dan Penempar Batu Disitu Oh Iya Terputar Putar Disitu Oke Pembagian Balon Untuk Defend Defend Dan Ya Giga Tesla Mulai Keluar Akhirnya Keluar Juga Ya Oke Dan Ability Dari Green Warden Siap Membantu Boom Laphon Yang Masih Cukup Banyak Belum Hancur Dan Ya Bisa Dilihat Sini Apa Isi Dari Pelempar Batu Atau Isi Kling Kestil Ataupun Segi Tempurnya Ya Isinya Adalah Naga Elektro Tepat Sekali Untuk Memburu Archer Kuin Musuh Di Bagian Tengah Ini Andalkan Naga Elektro Dan Satu Poison Mati Juga Mungkin Kalau Tidak Di Isi Naga Elektro Susah Juga Karena Isinya Balon Diserang Oleh Ini Namanya Archer Kuin Musuh Juga Oke Mantap 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 Dan Ini Ternyata Memang Iwan Langsung Serang Langsung Bisa Dilatakan Ini Kaget Juga Tapi Ketika Iwan Berpikir Tiga Defending Bisa Dianjurkan Ternyata Bisa Juga Menggunakan Spell Bad Padahal Spell Bad Sudah Diturunkan Dari Segi Jumlah Batman Ya Tepat Kelawarnya Keluarnya Yang tadinya Satu detik Jadi Satu setengah detik Ini luar biasa Sekali Pengembalian Ataupun Balance Balance Dari Supercell Atau Class of Cren Oke Sekian saja Videonya Sampai Jumpa Semoga Bermanfaat Videonya Ketemu lagi Besok Dengan Iwan Dengan Strategi Terbaru Ataupun Yang Terbaru Sampai Besok Dan Bye